Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yumi Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, sejatinya pasar ataupun market adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam arti sebenarnya artinya mereka bertemu bertransaksi secara tatap muka Tetapi dengan berlalunya waktu dan berkembangnya teknologi penjual dan pembeli sekarang bisa tidak saling melihat melalui virtual tetapi bisa melaksanakan transaksi seperti pada transaksi sebenarnya Apalagi dalam hal pertanian, tentunya bangsa Indonesia merupakan tanahnya atau merupakan tanahnya pertanian sehingga banyak produk-produk yang harusnya dijual secara langsung bisa juga dilaksanakan dalam sisi marketplace Untuk berbicara lebih lanjut mengenai jual-beli online dalam hal pertanian, telah kehadiran di studio podcast kami Ibu Dr. Nova Yanti SPMSI dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Tangan Kota Palemba yang merupakan pencetus dari inovasi aplikasi Pak Tami Apa sih hebatnya aplikasi Pak Tami? Langsung saja kita sampaikan Ibu Nova Selamat datang Ibu Nova di acara kami One Day One Innovation Terima kasih Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Kembali lagi bertemu dengan kami Karena Ibu Nova ini pemirsa sangat inovatif sekali selalu memunculkan ide-ide baru melalui inovasinya Nah pada kesempatan kali ini aplikasi Pak Tami Apa sih bulatan belakang sehingga terinspirasi untuk memunculkan atau meluncurkan aplikasi Pak Tami? Iya jadi ini sebenarnya ide ini muncul karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun lalu sebenarnya akhir tahun 2020 kita sudah memikirkan inovasi apa yang akan kita lakukan kaitan dengan pandemi COVID-19 kita tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat semua akan terdampak baik dari sisi kita kesehatannya maupun dari perekonomian nah inilah kami mencoba mencari satu inovasi yang berbentuk aplikasi aplikasi ini kami namakan aplikasi Pak Tami kami mencoba merancang itu di akhir tahun 2020 kemudian 2021 awal kita mencoba membentuk konsepnya tapi karena terkendala pendanaan secara ini adalah pendanaan melalui APBD kami terkendala saat itu karena proses penganggaran melalui SIPD dan tidak ada cantolannya di dalam SIPD waktu itu sehingga aplikasi ini rampung di akhir tahun 2021 nah aplikasi Pak Tami ini sendiri merupakan lapak jual beli marketplace yang kita buat dengan harapan pertama kita memenuhi anjuran dari pemerintah untuk tidak berada di luar atau mengurangi kegiatan aktivitas di luar jadi lapak jual beli ini dilakukan secara online dan mengurangi kegiatan aktivitas di luar rumah itu yang pertama yang kedua kita sedikit banyaknya ini tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat kota Palembang dengan adanya aplikasi Pak Tami ini harapan kita petani, pedagang atau apapun pertanian secara meneluruh sebagai user dari aplikasi ini dapat meningkatkan nilai pendapatan mereka melalui pemasaran secara online yang selama ini mungkin mereka terdampak akibat peraturan yang kita tidak boleh keluar kemudian banyak protokol kesehatan yang harus kita penuhi kaitan dengan pandemi ini maka kita memberikan solusi supaya mereka bisa tetap melakukan transaksi melakukan jual beli dari hasil-hasil yang mereka miliki tanpa mereka harus pergi ke luar rumah jadi itu sebenarnya yang melatar belakang ini intinya memang karena ada pandemi COVID ini ya nah apa sih yang membedakan aplikasi Pak Tami ini dengan marketplace lainnya yang ada misalnya ini Tokopedia atau OLX lah atau apa yang ada sekarang ini jadi aplikasi Pak Tami ini sendiri yang membedakan dengan aplikasi yang lain merupakan lapak jual beli seluruh produk pertanian secara menyeluruh jadi baik itu peternakan kemudian pertanian perikanan perkebunan pangan olahan hasil pertanian pangan olahan hasil hewan hewan kesayangan ternak jadi pedagang buah semua bisa sebagai user dari aplikasi dari Pak Tami ini dan user tentu user yang lainnya adalah pembeli nah yang membedakan dari aplikasi yang lain itu di dalam aplikasi ini user itu digratiskan kemudian di dalam fitur di dalam aplikasi Pak Tami itu sendiri memiliki fitur chat dan call yang user bisa melakukan komunikasi secara langsung untuk menanyakan bagaimana sih produknya kemudian katakanlah transaksi tawar-menawar segala macam dan ini sangat fleksibel sekali karena usernya sebagai pembeli dan penerima itu bisa berjanji melakukan perjanjian atau katakanlah appointment untuk mereka melakukan transaksi jual beli ini sesuka hati mereka ya ini yang membedakan dari marketplace yang lain jadi selain ini bisa digunakan oleh petani bisa digunakan oleh pedagang buah di pasar boleh pedagang sayur kemudian oleh peternak kemudian usernya kita gitu kita kita juga bisa sesuka hati kita untuk melakukan pertanyaan karena di dalam fiturnya itu ada ada fitur ada dalam aplikasi itu ada fitur chat dan call gitu jadi dia membedakan dengan aplikasi lainnya mungkin kalau yang lain itu mereka semua memakai chat tapi kalau di aplikasi ini dia pakai call juga jadi orang juga bisa bertransaksi ataupun menawar secara langsung ya komunikasi secara langsung nah baik dalam hal aplikasi sendiri bu apakah ini sudah ada di playstore atau ada salah tertentu ketika kita akan menginstallnya nah aplikasi ini sudah terbit di playstore itu sejak akhir tahun November 2021 aplikasi ini sebenarnya aplikasi nasional karena aplikasi ini sudah terbit di playstore dan bisa digunakan oleh siapapun yang berada di daerah manapun se-Indonesia raya ini jadi bisa digunakan sama seperti OLX dan lain-lain gitu kalau seandainya penduduk Jakarta usernya itu penjualnya orang Jakarta kemudian pembelinya juga mungkin orang Jakarta bisa juga mereka orang luar kemudian mereka melakukan proses pengiriman seperti apa itu bisa dilakukan komunikasi secara langsung ini yang yang menjadi kelebihan dari aplikasi batani ini betul tapi dia spesifiknya ke apa namanya produk-produk pertanian secara penyuruh secara penyuruh ya baik dari hilir sampai ke hulunya semuanya berkaitan dengan pertanian dari hulu sampai ke hilir dari hulu sampai ke hilir dari hulu sampai ke hilir semuanya berkaitan dengan pertanian baik dalam hal pertanian skala kecil sampai pun skala besar termasuk tangan olahan tangan olahan yang juga ada walaupun perikanan pedagang pempek pun bisa menggunakan aplikasi ini gitu jadi sangat luas dan banyak manfaatnya baik dalam hal apa namanya pelaksanaannya Bu apakah kendala yang diraksakan berarti dan bagaimana cara mengatasinya tentu setiap inovasi pasti punya kendala begitu pun dengan aplikasi Pak tani ini nah yang menjadi kendala kami tentu karena ini produk lokal dari Kota Palembang ini perlu penyebar luasan katakanlah perlu promosi secara besar-besaran untuk tahun kami berupaya untuk memfasilitasi masyarakat itu kalaupun saat ini Kota Palembang dulu yang tahu tentu ini nanti akan kami meminta bantuan dengan Kementerian Pertanian untuk mempublikasikan aplikasi ini bahwa aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat seluruh rakyat Indonesia nah kendalanya tentu memang kami harus berkomunikasi dengan Kementerian nah untuk untuk tutorial dari aplikasi ini sendiri ya karena di masa pandemi ini sendiri jadi memang kita sulit sekali untuk pendanaan masalah promosi kami mencari solusi melakukan pendampingan dengan user aplikasi ini dan melakukan promosi terkait aplikasi ini dengan melakukan kerjasama dengan mahasiswa Universitas Sriwijaya khususnya Pakutas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan bantuan mahasiswa kami mencoba menyebarluaskan aplikasi Pak Tani ini dengan pendampingan dari mahasiswa juga untuk user seperti pemula seperti ya katakanlah petani peternak yang masyarakat kita yang kesulitan menggunakan smartphone mereka akan mendampingi ketika mereka akan meng-entry seluruh produk dagangan dari aplikasi ini nah ini sebenarnya kendalanya karena promosi untuk penyebarluasan dari aplikasi ini sendiri itu yang menjadi kendala tetapi kami juga sudah menemukan solusinya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa memberikan ya karena kaitan ini dengan kemaslahatan umat mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah kita ke depan harapan ke depannya terhadap aplikasi Pak Tani ya harapan kami tentunya aplikasi Pak Tani ini aplikasi yang bisa merakyat artinya seluruh Indonesia akan dapat memanfaatkan aplikasi ini dan melalui tayangan podcast ini juga kami meminta dukungan kepala daerah khususnya Bapak Wali Kota Palembang Ibu Wakil Wali Kota Palembang Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk turut mendukung inovasi daerah yang kita miliki ini untuk go nasional ya selain itu kami juga melalui podcast ini mengucapkan terima kasih tentunya kepada kepala daerah kami Bapak Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo atas dukungan pendanaan melalui APBD Pemerintah Kota Palembang sehingga aplikasi ini dapat dibuat dan melalui podcast ini juga kami memohon bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk bersama-sama kami mempublish mempromosikan bahwa aplikasi Pak Tani ini memang aplikasi yang kami buat untuk kemaslahan umat untuk rakyat banyak dan dan tentunya tidak membutuhkan biaya untuk memanfaatkan aplikasi ini baik pesan-pesan kepada inovator juga kepada masyarakat Palembang pada khususnya silahkan tidak tidak ada kata waktu berhenti untuk kita berinovasi selagi nyawa masih dikandung badan masih ada waktu untuk kita terus berinovasi karena inovasi yang kita lakukan adalah bagian dari amal jariah yang kita bawa untuk kehidupan baik terima kasih atas kerjaan ibu dokter novayanti SPMSI dengan inovasinya aplikasi Pak Tani mudah-mudahan inovasi ini akan semakin dikenal dan akan segera dilaunching sehingga lebih go nasional lagi dan memudahkan memberikan impact kepada para masyarakat khususnya para petani sehingga mereka bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan untuk lebih lanjut anda dapat like subscribe and comment di youtube podcast kami World Dewa Innovation jangan lupa kita juga punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret saksinya saksikan podcast kami di setiap hari jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang tercinta sampai jumpa dan salam inovasi salam inovasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax